oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bakal sedikit berbeda ya dimana aku bakal bercerita mengenai pengalaman nyataku bersama 3 orang tapi 3 orang ini ada di zona jauh dan aku masih di perantauan sekarang jadi aku gak bisa ngerekam bersama 3 orang ini dan di video ini aku bakal bercerita mengenai pengalamanku yang aku alami sendiri bersama 3 orang itu yang mana pengalaman ini itu sangat-sangat nyata yang aku alami sendiri di rumah asalku sana di daerah jawa timur aku gak bisa ngikutin ya tapi kalau kalian penasaran nanti aku bakal kasih di deskripsi dan disini aku akan menceritakan sebuah pengalamanku yang mungkin bisa dibilang agak supranatural sebenarnya aku sudah pernah mengalami kejadian-kejadian supranatural ya seperti ketemu kuntilanak terus apa lagi ya ketemu kuntilanak terus denger-dengar suara cewek ya kayak kuntilanak ketawa-ketawa gitu itu sebelumnya aku udah sering banget dulu di rumahku di sekitar rumahku di desa di sebuah kabupaten di jawa timur dan aku ingin menggaris bawah ya kisah ini tidak apa ya tidak settingan juga tidak bohongan tentu saja ini aku alamin kalau kalian pengen pengen apa ya pengen tahu detailnya atau pengen membuktikan kalau ini nyata atau tidak kalian bisa kumpulkan ketiga orang selain aku itu kisahnya bakalan sama dan aku sebelumnya udah sempat bikin dokumennya ya kenapa aku bikin dokumen lah kejadian supranatural dibikin dokumen segala ya sebenarnya ini gak supranatural banget ya ini seperti kejadian yang bisa dibilang agak kalau di mata orang Indonesia itu saat ini ya agak aneh agak gila gitu mungkin bisa dibilang gila atau bisa dibilang ah ini orang ya bisa disepelekan lah kayak gitu ya paling cuma imajinasi gitu ya mungkin ya ya mungkin mereka bisa bilang gitu ya dan aku bisa pastikan itu yang aku alamin sendiri ya kalian bisa menilainya sendiri mau percaya atau tidak kamu yang menentukan cuy jadi dengarkan dulu ceritaku disini aku cerita mengenai pengalamanku melihat sebuah fenomena aneh aneh di langit di jawa timur tentu saja jadi untuk informasi aja ya sebelumnya udah membuat dokumen ya dokumen itu berisi mengenai ya detail detail mengenai fenomena aneh ini yang mana fenomena aneh ini adalah bisa dibilang aku bisa katakan itu UFO atau unidentified flying object atau yang bisa orang Indonesia biasa sebut itu sebagai piring terbang dan ya mungkin banyak orang Indonesia saat ini menyatakan itu kejadian supernatural atau itu kejadian yang masuk akal ya seperti makhluk dimensi lain seperti jin setan ya kayak banaspati pocong kuntilanak ya gitulah makhluk-makhluk dimensi lain ya ya kenapa aku bilang supernatural ya karena itu tadi mungkin itu kejadian supernatural juga aku juga tidak tahu tapi aku yakin kalau itu sedimensi dengan kita tentu saja ya dan oke kenapa aku bisa bilang sedimensi sama kita karena ya nanti aku ceritain lah oke jadi pertama-tama bagi kalian yang mungkin tidak suka cara aku bercerita ya it's oke kalian bisa kalian punya hak untuk menilai ya tentu saja dan cara bercerita aku emang kayak gini agak gimana ya tersendat-sendat lah gitu bisa dibilang kayak gitu atau mungkin loncat-loncat atau cara-bicaraku agak kayak apa ya kayak gak lancar gitu nah aku itu emang orangnya agak bendiem ya dan bicara aku itu hemat banget jadi sorry kalau misal aku ngomong gak ini ya gak selancar orang lain ngomong gitu jadi mari kita mulai jadi itu kejadiannya sekitar 9 tahun yang lalu oh ya ini tahun 2019 ya sekarang jadi 9 tahun yang lalu yakni tahun 2010 nah sebelumnya itu aku udah sempat bikin eh sehari setelah kejadian itu aku bikin catatan di facebook yang mana tahun 2010 itu aku ayah orangtuaku itu langganan internet yang mana yang namanya internet speedy yang pake tembaga yang kecepatannya masih 1 mbps nah itu dulu pake itu dan aku udah bikin facebook dulu itu tahun 2010 dan eh sebelumnya itu eh karena orangtuaku aku dilahirkan di keluarga yang berkecukupan jadi ada internet ada tv satelit juga pas itu nah di tv satelit aku dulu itu sangat menyukai beberapa acara channel televisi yang mana itu yang paling aku tonton yang paling aku suka tonton sampai sekarang tuh national geographic terus story ya story channel terus apa ya science apa sih science gitu lah pokoknya yang science gitu lupa aku namanya dan mulai saat itu aku mulai menyukai dengan astronomi astronomi sains astronomi dan aku sangat takjub dengan ya alam semesta dan semuanya yang meliputi ini ya merasa takjub aja gitu oke sedikit backgroundku itu ya dan sekarang untuk saat ini ya pas kejadian pas kejadian tahun 2010 itu aku mungkin tahun 2010 itu aku SMP ya SMP kelas 1 ke kelas 2 ya SMP kelas 1 ke kelas 2 dan umurku itu 14 tahun 14 tahun dan kejadian ini itu terjadi aku lupa tanggalnya ntar aku mungkin cantumin disini ya di catatanku yang di facebook itu malam sekitar aku inget jamnya kalau gak salah bulan april kayaknya ya kalau gak salah bulan april tahun 2010 jamnya itu jam 18.36 tanggalnya lihat disini aja ya aku lupa soalnya tanggalnya itu lupa jamnya itu jam 18.36 waktu Indonesia Barat pas itu siangnya kalau gak salah ya aku itu aku itu suka baca-baca berita dulu gak tau ya anak kecil kok suka-suka baca berita umur 15 tahun lagi suka-suka suka banget baca berita mengenai teknologi sains terutama astronomi ya itu aku baca-baca dulu dan kalau gak salah itu tanggal itu terjadi hujan meteor yang mana aku baca itu mulai jam mulainya itu jam 1 malam jam 1 malam jam 1 waktu Indonesia Barat kalau lebih tepatnya ya dan itu dan kejadian yang aku alamin ini bersama 3 orang lainnya ini terjadi pada pukul 18.36 waktu Indonesia Barat dan itu terjadi sangat awal sebelum terjadinya mulai terlihatnya hujan meteor yang aku lupa hujan meteor apa namanya itu ya pas tanggal itu jadi itu sangat awal sekali beberapa jam beberapa jam sebelum terjadi hujan meteor dan kejadian ini itu dilihat oleh 4 orang yang mana satunya aku satunya adik kandungku satunya almarhumah ibuku dan satunya itu teman adikku yang mana itu tetanggaku juga ini dilihat oleh 4 orang yang pertama melihat itu kalau tidak salah itu siapa Tommy iya jadi ada 4 orang namanya itu aku ya kalian tahu lah namaku Adam terus ini satunya itu Abi adikku terus satunya ini Tommy yang mana itu tetanggaku yang satunya ini almarhumah ibu kandungku udah meninggal ya tahun 2013 dan kejadian itu terjadi pada pukul setengah 7 malam dimana aku setelah sholat maghrib kalau tidak salah itu ya sholat maghrib terus keluar ke sebelah barat rumah kalau tidak salah eh iya ke sebelah barat rumah sebelah barat rumah terus beberapa tahun beberapa tahun sebelumnya itu ayahku kan apa ya apa sih haji naik haji kan terus kemudian dia beliau bawa hadiah yang mana dia bawa hadiah yang namanya teropong nah itu aku bawa keluar tuh pas malam itu setengah 7 malam yang mana sebenarnya aku niatnya itu mau lihat hujan meteor seingatku ya mau lihat hujan meteor dan aku bawa teropong yang dari ayahku yang dibeli di Arab itu terus aku bawa terus keluar terus aku manggil yang namanya Tommy yang mana itu tetangga aku tadi itu akhirnya keluar Tommy keluar terus aku juga di sebelah barat rumah yang mana sebelah barat rumah itu sebelum di renovasi itu ya lumayan luas lah langit terlihat cerah banget los gitu los gak ada gak ada apa ya gak ada tutupan pohon atau atap gitu gak ada los banget los gitu terus setelah itu kalau kalian melihat ke arah langit itu langit sebelah selatan sama utara itu los kalau barat ke timur agak ketutupan sama genteng kalau dari selatan ke utara itu los kelihatan banget terus malam itu keluar terus adikku keluar juga jadi bertiga pas itu gak salah sebelum kejadian ya kita melihat-lihat bintang melihat-lihat bintang nothing to see just bintang ya tidak ada yang ya ada yang dilihat ya bintang tapi gak ada yang aneh gitu cuma ya bintang kelap-kelip gitu aja sampai suatu titik dimana kalau gak salah itu Tommy bilang pakai bahasa Jawa ya karena disitu wilayahnya bahasa Jawaan wilayahnya bahasa Jawaan jadi mungkin kalau aku bisa bilang pakai bahasa Jawa bilang bilangnya Tommy gini itu apa itu kalau ketul kalau di bahasa indonesian berarti gini itu apa itu dari selatan dari arah selatan oke pertama itu pertama Tommy yang lihat itu berupa setelah aku mendengar Tommy terus aku lihat juga pas itu dari selatan itu meskipun agak lost ya meskipun agak lost tapi agak ketutupan sama pohon mangga terus pas itu keluar dari pohon mangga dan sebelah selatan rumahku itu daerah gunung bromo sebelah selatan rumahku itu daerah gunung bromo ya daerah pegunungan bromo lah terus cahaya itu keluar dari arah selatan ya terbang sangat senyap sekali dan sebelum sebelum itu ya aku bisa sebelumnya itu aku pernah lihat satelit juga ISS terutama karena aku sangat menyuka astronomi dulu ya jadi sampai sekarang pun masih suka jadi aku kadang-kadang melihat jadwal apa ya jadwal satelit gitu keluar jam berapa terus aku sighting aja di misal ke sawah gitu di sebelah timur rumah jauh banget tapi agak jauh sih biasanya aku lihat di sawah gitu jam 5 pagi gitu kalau kalau misal jadwalnya jam 5 jam 6 jam 4 pagi gitu tapi gak berani sih kalau jam 4 karena gelap banget disana jam 5 pagi biasanya aku lihat tuh satelit lewat set gitu pertama-tama redup kan terus semakin cahayanya semakin tampak semakin tampak terus redup lagi kayak 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 apa ya ya kayak redup terang redup lagi nah gitu kan kalau satelit satelit bisa kelap-kelip juga sih kadang kalau misal udah terang ini biasanya kelap-kelip itu pengalamanku kalau aku lihat satelit terus pas zaman itu juga belum ada teknologi mungkin ada tapi mungkin hanya sebatas militer kayaknya kayaknya sepertinya ya karena drone itu dulu gak sekomersial sekarang tahun 2010 apa sih hpku masih E71 kayaknya karena itu kenapa aku punya hp E71 dulu umur 14 tahun punya hp karena itu dikasih orang tuaku ya sebenarnya ya zaman itu masih zamannya SMS kalau gak salah BBM ya booming banget pas itu zaman itu kalau tidak salah iya pas SMP 2010 tuh kelas 2 tuh iya BBM tuh udah mulai-mulai tapi gak udah mati sekarang sih lansi nih kok bas keluar jalur jadi hpku tuh masih E71 jadi aku gak bisa ngerekam karena kameranya gak sebagus zaman sekarang dan gak ada smartphone juga dulu masih ya masih masih belum dilahirkan jadi hanya sebatas mata sama terobong itu saja dan saksi-saksi lainnya ini bukti yang masih apa ya masih mebekas di otak oke jadi itu ya drone satelit bukan kalau menurutku itu intro aja ya sebenarnya jadi cahaya cahaya ini tuh datang dari selatan cahaya ini tuh datang dari selatan dan cahaya ini tuh bergerak dari selatan ke utara dengan sangat lambat mungkin kayak pesawat enggak sih lebih lambat ya lebih lambat kayak ya lebih lambat dari pesawat dan tanpa suara cahaya ini cahayanya berwarna apa cahayanya ini kalau kalian pernah lihat cahaya bintang yang mungkin Venus gitu ya pernah lihat Venus itu lebih terang daripada Venus nah kalau besar atau kecilnya karena lebih terang itu jadi terlihat lebih besar gitu ya bulat ya gak bulat banget ya ya bulat mungkin ya bulat terus ada seberkas cahayanya yang bersinar gitu lah pokoknya putih ya kayak Venus gitu lah kayak bintang gitu lah tapi intensitas kecerahannya itu lebih cerah itu daripada intensitas kecerahan dari planet Venus ya dan dia itu bergerak dari selatan ke utara kalau aku lihat ya pas itu karena pas itu kita melihat bertiga bertiga nih yang almarhumah ibuku ini belum lihat yang yang lihat itu aku Tommy dan adik kandungku abie melihat bertiga ini terus setelah kita melihat hal itu kita apa ya kita gak bisa lepas gitu lah pandangannya dari dari cahaya putih itu gak bisa lepas jadi kita gak bisa lepas jadi gerakannya itu gini dari selatan ke utara terus aku pikir aku pikir pesawat kan pesawat kok gak bunyi gitu kan pesawat kok gak bunyi biasanya pesawat tuh bunyi gitu lah kayak berdengung gitu oh iya sebelumnya aku udah ngelaporin ini ya aku bikin dokumennya terus aku laporin ke gimana ke beta UFO atau komunitas UFO di Indonesia tapi tidak ditanggapin ya itu aku kecewanya seperti itu karena setiap karena setiap laporan itu penting menurutku tapi gak ditanggapin terus akhirnya aku beralih ke move on yang mana itu komunitas UFO di Amerika Serikat yang udah terkenal di dunia internasional dan aku submit laporanku kesana terus aku submit lokasiku juga dan langsung apa ya langsung muncul di halaman websitenya lokasi ini pernah siting dokumennya ini apa ya gitu lah pokoknya udah masuk di database mereka lah udah pernah aku laporin disitu tapi kalau buta UFO aku laporin di email kalau tidak salah pas itu ya tapi gak ditanggapin sampai sekarang pun gak ada jawaban terus di forum FB nya juga aku kayaknya pernah bercerita tapi malah di kick i don't know what to say dude tapi malah di kick ya sudahlah itu hak mereka tapi yang penting aku sudah melaporkan ke move on kalau kalian pengen melihat move on.yrg kalau gak salah websitenya itu aku udah laporin kesana dokumennya udah di accept juga langsung muncul di halaman websitenya plus lokasi lokasinya disini disini ternyata di Indonesia itu gak banyak gak banyak orang ngelaporin ya tapi kalau dilihat dari komunitas beta UFO Indonesia itu banyak banget yang mengalamin meskipun berbau supernatural ya jadi beralih ke cerita tadi lagi-lagi intermezzo sorry cuy emang kalau cerita emang gini jadi cahaya putih itu bergerak dari selatan ke utara tanpa suara sangat senyap banget gak ada suara sama sekali bahkan kalau aku diam itu hanya terdengar orang-orang di sekitar gak ada suara angin dari pesawat gak ada sama sekali gak ada suara mesin dari pesawat gak ada sama sekali aku bisa pastikan itu gak ada sama sekali terus bergerak dari selatan ke utara terus aku pikir pesawat pertama karena dia itu gak cepat ya normal lah apa kayak pesawat terbang lewat tapi itu lebih lambat sih menurutku terus kalau helikopter gak mungkin kalau helikopter kan lebih nyaring suaranya pasti terus karena di suatu titik ya di suatu titik dari pergerakan dari selatan ke utaranya itu kita melihat nyatu terus ya gak bisa gak bisa lepas pandangannya kita melihatnya terus terus akhirnya cahaya putih itu eh sebelum itu aku bawa senter aku masuk rumah tuh aku masuk rumah ambil senter terus aku senterin tuh pake ya gak tau ya ngasal aja sih pake apa ya sebagai saya cek 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 gitu lah nyalain hidupin nyalain hidupin nyalain hidupin gitu lah terus pas itu aku senterin kayak gitu pas dia berjalan dari selatan ke utara kan aku senterin gitu tiba-tiba saja dia berhenti melayang melayang pas di atas kita ya pas di atas kita pas banget di atas di atas kita banget tingginya itu aku gak bisa pastikan karena gelap banget pas itu tapi cukup tinggi gak gak apa ya bukan tingginya drone lah bukan tingginya drone tapi tingginya pesawat terbang tapi lebih tinggi sih pesawat terbang kayaknya gak juga ya di bawah tingginya pesawat terbang lah mungkin di bawah pesawat terbang kan biasanya di 80 ribu kaki kan dia tuh di bawah situ kayaknya ya aku bisa pastikan di bawah situ tingginya seperti itu dia tuh melayang terus aku panggil terus aku masuk nih ke rumah lagi panggil panggil mamaku yang mana itu udah udah almarhum udah almarhum ya terus aku bilang kayak gini kalau pakai bahasa Jawa nah itu UFO terus mamaku terus mamaku bilang gini duduk leh aku pesawat kalau bahasa indonesianya bukan bukan bocah gitu lah bukan bocah gitu itu cuma pesawat terus aku bilang gini terus leh pesawat kok meneng terus aku bilang kalau bahasa indonesia gini terus kalau pesawat kok diam terus mamaku diem aja diem aja gak tau dah terus karena aku penasaran ya akhirnya aku centering lagi tuh di centernya aku nyalain hidupin nyalain hidupin ke arah cahaya itu terus tiba-tiba saja adikku marah eh ya adikku ngesu ngesu itu bahasa indonesia ya bisa dibilang marah lah bisa dibilang marah gitu takut mungkin takut adikku takut terus adikku tuh umur umur 10 tahun ya umur 10 tahun kelahiran tahun 2000 tahun 2010 berarti 10 tahun ya 10 tahun Tommy juga baru itu 10 tahun juga mamaku ini udah 30an tahun 34 tahun ya 34 tahun terus aku sendiri 14 tahun jadi suatu titik adikku nangis dimarahin jangan jangan di jangan disenterin gitu tapi karena cuma adikku yang marah-marah ya tau lah kakak gimana ya aku tetap senterin aja eh tiba-tiba saja mamaku juga marah kayaknya takut juga mamaku pas itu terus akhirnya dirampas tuh senternya sama mamaku ya akhirnya aku nurut aja lah gak ngapa-ngapain udah nurut aja sambil dia cuma ngelihatin cahaya itu diem di atas kita kita berempat pas itu diem melayang putih cahayanya putih ya putih kalian tau putih bukan transparan ya putih cahayanya putih melayang agak lama mungkin sekitar 30 menitan 15 menit mungkin ya 15 sampai 30 menit aku gak inget lamanya berapa cukup lama pokoknya cukup lama kita melihat cahaya itu melayang di atas kita dan setelah itu dirampas ya hanya bisa melihat pakai teropong sesekali kalau pakai teropong ya karena teropongnya teropong mainan ya jadi perbesarannya itu gak sebagus teropong asli ya tentu saja ya cuma ngelihat cahaya putih gitu aja ya cuma ngelihat cahaya putih gitu aja tapi aku gak inget sih gimana pas neropong itu apa yang dilihat saya ingetku sih cahaya putih gitu aja sih gak gak beda jauh sama gak ngelihat neropong karena pas itu gelap juga dan setelah itu cahaya ini gerak gerak lagi di suatu titik gerak lagi pas kita liatin tuh gerak lagi gerak lagi gerak lagi tuh dari titik itu ke utara geraknya sama kayak pergerakan kecepatannya tuh sama akselerasinya sama terus gitu ya gak jis banget kayak slow tapi pasti gitu terus gerak dari titik itu di atas kita pas itu gerak ke utara terus terus aja ke utara menghilang di ketutupan hutan bambu karena di utara rumahku itu hutan bambu dan itu gak turun ya itu di langit itu bukan turun tapi di langit bukan turun gini ya ketutupan hutan bambu bukan tapi di langit ketutupannya karena itu udah jauh banget terus terus setelah itu aku wow apa itu tadi kayak gitulah agak gak percaya gitu pas itu karena sebelumnya itu di national geografic pernah bahas-bahas alien extraterrestrial gitu kayaknya aku lupa pokoknya udah kenal lah yang namanya UFO dulu kenal lah yang namanya UFO ya dari ya dari itu dari national geografic channel-channel science lah di tv tv satelit pas langganan dulu itu terutama astronomi waktu wow gila banget mindblowing lah pokoknya dan setelah itu kejadian setelah hilang dari setelah ketutupan pohon bambu itu ya akhirnya suatu eh siapa 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 yang bilang kayaknya Tommy lagi aku gak inget ya pokoknya ada yang bilang lagi wah itu lihat tuh lihat tuh sorry lihat tuh ada lagi muncul lagi muncul lagi mas Adam muncul lagi mas Adam ada yang bilang kayak gitu muncul lagi muncul lagi akhirnya aku lihat tuh oh iya muncul lagi cahaya putih itu muncul lagi dari yang hutan bambu itu ketutupan hutan bambu itu muncul lagi ya dari utara ke barat nah ini lagi nih yang aku gak bisa masuk akal tuh kalau pesawat misalnya kalau pesawat kan kalau kalau misalnya dia terbang dari titik A ke titik B misalnya ke bandara A ke bandara B bandara itu cuma ada di daerah Surabaya dan di Denpasar yang paling deket ya di Malang ada juga sih sebenarnya ya tapi masa lewat atas rumah kayaknya jarang ada pesawat dari selatan ke utara kayak aku lihat ya dulu itu sampai sekarang pun pesawat tuh gerakannya tuh dari barat ke timur kalau gak timur ke barat gitu jarang banget ada pesawat dari selatan ke utara dan apalagi itu arahnya dari gunung bromo dari arah pegunungan bromo pas itu setelah itu nah itu gak masuk akalnya itu tadi ya pesawat arah pesawatnya gak masuk akal terus dan ini ada yang gak masuk akal lagi lebih gak masuk akal lagi pertama setelah muncul dari hutan bambu itu cahaya putih itu geraknya sama kayak tadi dari selatan ke utara itu gerakannya dari utara ke barat itu gerakannya pelan pertama cahayanya itu putih terus pada suatu titik dia akselerasinya gak masuk akal ini gak gak masuk akalnya ini lagi akselerasinya gak masuk akal kenapa aku bisa bilang kayak gitu mungkin kalian kalau lihat sendiri ya akselerasinya itu wow gila boy sumpah gila banget akselerasinya kayak laser ditembak tau gak sih laser kalau kalian mencet cahaya laser langsung gitu kan sama kayak gitu dari utara itu cahaya putih muncul seret terus lama-lama pada suatu titik cahayanya itu berubah merah bukan merah barah api ya merah terus langsung gitu aja bukan kayak meteor aku pernah lihat tuh meteor jatuh gak kayak meteor jatuh kan cahayanya terus gitu kan dari apa pertama itu mungkin redup terus terang kena asmolvir bumi ya itu terang kayak kena barah apinya terus langsung redup lagi hilang gitu nah ini ini beda pertama dia tuh gak jatuh gini tapi gini apa sih horizon gak gini gak jatuh gini gak jatuh vertikal gini tapi horizon mengarahnya putih terus tiba-tiba berusaha titik langsung vut gitu vut bukan gini ya langsung vut gitu tapi kenceng banget kayak laser ditembakkan gitu dan warnanya itu merah kalau gak salah bukan merah kebakar kayak meteor gitu ya merah merah tapi aku gak yakin bukan gak yakin yakin banget itu bukan meteor yakin banget itu bukan meteor kalau meteor setauku ya yang pernah aku lihat dia tuh vertikal gini cuy gak pernah horizon gini horizon gini tuh gak pernah sehorizon-horizonnya pasti ada vertikalnya gini ada penurunan tuh itu gak horizon gini lurus banget ke arah barat nah setelah itu gak masalah kali tuh kayaknya aku pertama kali kontak dengan extraterrestrial itu mulai saat itu wow wow gila banget sebab adikku Tommy terutama adikku ya yang juga apa ya yang juga ya tau lah UFO astronomi umur segitu tuh Tato suka banget sama udah dibuat kagum lah sama astronomi dengan apa ya ke ambagaan alam semesta betapa luasnya alam semesta ini terus planet-planetnya tarinya semuanya itulah di alam semesta ini betapa luasnya big bang wah wow gitu aja sih wow aku sama adikku udah tau lah dan ya adikku juga wow juga sampai sekarang pun juga gak tau itu apa gitu aja sih gak tau itu apa aku juga gak bisa gak tau itu apa tapi aku nyebutnya itu UFO karena kita gak tau itu apa dan zaman segitu kenapa aku sebutin drone helicopter terus layang-layang mungkin itu gak mungkin gak mungkin kayak gitu tahun 2010 drone pun gak se gak se itulah gak se wow sekarang lah tahun 2010 apalagi hp pun masih pake nokia i71 dulu 2010 tuh dan kejadian ini aku nah itu pentingnya aku nyebutin tadi di depannya kalian mungkin berpikir wah ini ceritanya ngalor ngidul gak jelas i'm so sorry cuy tapi ya beginilah cara aku bercerita jadi harap dimaklumi ya terus gak tau apa ya aku sebenarnya udah mau laporin ini dari dulu ya udah aku laporin juga ke move on cuma kalau di indonesia sendiri itu sighting sighting ufo kayak gini itu masih dianggap tabu masih dianggap supranatural ya kenapa itu bilang supranatural karena itu agak gak masuk akal sih banyak yang bilang bola bara api terbang itu mungkin bisa aja santet panas santet atau banas pati ya makhluk-makhluk ekstra dimensi lah makhluk-makhluk ekstra dimensi kayak jin gitu lah yang kita tau ya dan wow itu aku cuma bisa bilang wow aja sih karena aku ngeliatnya langsung akselerasinya itu wah gila banget yang gak masuk akal dari kejadiannya itu adalah dia melayang diatas kita melayang ya gak ada suara sangat senyap banget senyap banget melayang melayangnya itu lama lagi gak ada suara terus apa berubah arah dari selatan ke utara menjadi utara ke barat berubah arah terus melesat dengan akselerasi yang gak masuk akal itu yang menurutku bikin gak masuk akal dengan teknologi manusia saat ini terutama akselerasinya itu yang bikin gak masuk akal karena itu melesat secepat kilat oh gila banget itu secepat laser lah bisa dibilang wih gila banget itu sumpah wow hanya bisa bilang wow itu masih membekas di pikiranku itu masih ada tuh memorinya cuma menggambarinnya itu lewat kata-kata itu tadi dan kalau kalian penasaran dengan dokumenku ya yang aku tulis kalau gak salah bulan Mei atau Juni itu aku tulis itu aku tulis terus aku bikin audionya bersama dua orang lainnya yang mana adik kandungku dan Tommy juga yang mana tetangga aku di di dokumen itu aku sediain linknya kalau kalian dengerin juga karena dokumen ini oh ya sebenarnya aku pengen sharing ini supaya orang-orang yang melihat kejadian yang sama bisa sharing juga gitu gak takut di ledek orang masyarakat gitu gak takut kayak gitu hanya sebatas sharing memang ada yang bikin cerita salah bikin cerita salah-salahan hanya untuk viral untuk kayak ya you know obsesi mereka bisa bilang gitu dan kejadian ini tuh bukan kejadian yang aku maksudkan untuk menjadi viral atau menjadi obsesi ya tapi kejadian ini memang benar-benar terjadi pada tahun 2010 yang waktu itu aku umur 14 tahun 14 tahun terus mungkin karena teknologi internet saat ini berkembang pesat dan sharing-sharingnya menjadi lebih apa ya menjadi lebih cepat gitu lah menjadi lebih cepat berkembang ya akhirnya aku berani di dalam bikin video kayak gini karena mungkin banyak juga orang yang menyaksikan hal yang sama atau menyaksikan hal yang lebih ekstrim daripada aku yang aku yakin ini sebagai kontak dengan makhluk luar angkasa bisa aku bilang seperti itu karena aku aku juga gak tau sih sebenernya tapi aku yakin itu pesawat luar angkasa karena teknologi manusia tahun 2010 saat itu pesawat tercanggih pun gak ada yang mampu melesat misal kalau kecepatannya dari 100 km per jam itu langsung 10.000 km per jam gak mungkin gak ada akselerasinya gak ada misal nih dari 100 km per jam 120 120 130 nah kalau mobil kan kayak gitu perlahan-lahan gitu kalau tau gak eh langsung gitu wow gila banget itu sumpah ya mungkin kalian ada cerita yang apa ya cerita yang hampir sama atau bahkan lebih sama atau yang mendekati ya apapun cerita yang kalian punya mengenai fenomena aneh di langit Indonesia kalian bisa sharing aja gak usah tak sharing aja mau orang lain mau bilang apa mau bilang hoax mau bilang bikin cerita palsu bikin cerita ya sharing ya yaudah itu hak mereka yang penting kita udah sharing dan menurutku fenomena ini tuh harus jadi harus jadi apa ya penting lah di di apa ya diperhatikan gitu karena Amerika saja sekarang udah bikin proyek mengenai penelitian UFO yang mana yang baru ini itu tahun 2017 17 tuh ATIP Advanced Aerospace Threat Identification Program tuh patut dicontoh sih sebenarnya sama Indonesia karena fenomena-fenomena benda terbang aneh di langit Indonesia tuh mungkin bisa jadi apa ya pesawat mata-mata gitu takutnya seperti itu ya kita gak tahu nah itu sedikit pengalaman ku dengan fenomena benda terbang aneh di langit Indonesia terutama di langit Jawa Timur pas itu tahun 2010 kenapa aku baru cerita sekarang sebenarnya aku sudah pengen cerita dari dulu tapi karena aku dulu bocah ya dan mungkin banyak orang yang gak percaya juga ya saksi-saksi yang lain bocah terutama almarhum ibu ku udah meninggal mungkin banyak makin banyak yang gak percaya jadi cuma ada tiga sekarang yang masih hidup aku, adikku, sama Tommy tetanggaku itu dan sekarang pun aku udah background backgroundnya tuh udah sarjana lah udah sarjana jadi aku bisa mengidentifikasi lah mana yang nyata mana yang tidak ya bisa analisis lah pokoknya intinya gitu jadi mungkin mungkin orang lain bisa ya meskipun gitu banyak orang yang gak percaya juga sih tapi ya gak apa-apa itu hak kalian mau percaya atau tidak itu sedikit cerita dari aku ya mengenai pengalamanku dengan fenomena benda terbang aneh di langit Indonesia terutama terutama di Jawa Timur dan mungkin kalian ada cerita bisa sharing aja sharing aja gak perlu takut di judge masyarakat itu hak masyarakat tapi kita yang tapi gak apa-apa itu bagus juga untuk perkembangan Indonesia lebih lanjut terutama mengidentifikasi benda-benda terbang yang gak teridentifikasi oh iya aku lupa tuh setelah kejadian itu 30 menit setelah itu ada pesawat C-130 kalau kalian kalau kalian tau kalau kalian gak tau cari aja di google C-130 yang mana itu ada dua baling-baling itu terbang rendah dari timur ke barat itu kedengeran banget suara baling-balingnya wuuuh kedengeran banget malam itu aja aku denger dan lihat pesawat C-130 dari timur ke barat bergerak dengan sangat rendah hampir di atas pohon asem tuh asem yang paling tinggi kalau kalian pernah lihat pohon asem yang paling tinggi itu hampir di atas di atasnya beberapa ratus meter lah nah itu rendah banget cuman wow itu aja sih tiba-tiba ada militer dari pesawat militer dari arah timur ke barat itu yang gak masuk akal sih menurutku wow gokil itu juga tuh sebuah kebetulan yang sangat nyata wow aduh gila disini tuh sebenernya ada lagi sih pengalaman tapi di pengalaman dengan benda terbangannya tapi gak secara langsung ya itu aku memfotonya secara tidak tidak apa ya tidak sengaja gitu di sekitar kawasan bromo kalau gak salah iya di kawasan bromo pas itu lagi apa ya oh iya ini program sekolah ke kawasan bromo bantu-bantu masyarakat disana jadi nginep dua malam pas itu tapi itu ya nanti aja lah itu ada fotonya juga yang mana objeknya itu lebih besar dari pohon wow gila tapi aku gak bisa nampilin sekarang karena itu classified dan oke lah itu aja sedikit cerita dari aku mungkin kalau kalian menyukai video ini silahkan klik jempolnya kalau gak suka ya gak suka aja ya itu sih aku gak maksa kalian subscribe tapi ya kalau kalian pengen channel ini berkembang silahkan subscribe aku gak maksa kalian kok jadi yaudah see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati